Dari dulu sampe sekarang, mal jadi tempat favorit semua orang. Tapi waktu toko-toko online bermunculan, kita jadi ga perlu susah-susah keluar rumah karena belanja jadi makin gampang. Kalau gitu, hmm, apakah di masa depan nanti mal akan tergantikan? Jawabannya, mungkin aja. Karena nyatanya, tiap tahun keberadaan mal itu semakin turun. Misalnya kayak di Amerika sana, yang banyak malnya tutup gara-gara sepi pengunjung. Dan itu juga udah mulai terjadi di Indonesia waktu banyak perusahaan besar ngurangin jumlah tokonya bahkan sampe gulung tiker. Hmm, kenapa itu bisa terjadi? Dan apakah itu artinya ekonomi Indonesia semakin memburuk? Bukan, bukan. Nyatanya uang yang dihabisin orang Indonesia untuk belanja itu justru makin banyak. Bedanya kalau dulu orang belanja langsung ke lokasi, zaman sekarang semua bisa lewat ujung jari. Ya, ini pun bikin pengusaha mal kehilangan pelanggan dan akibatnya mal pun makin menghilang. Tapi, tunggu dulu. Bukanya buruk, ini justru nyimpen potensi besar buat negara kita. Ya, lewat internet buka usaha jadi mudah karena gak perlu sewa toko, bikin iklan, atau hmm, bayar ruang preman di pinggai jalan. Dan, itu juga ngebuka peluang buat banyak UMKM di Indonesia untuk terus dan terus berkembang. Nyatanya dengan jumlah saat ini, potensi UMKM itu besar banget untuk majuin perekonomian Indonesia. Tapi, nyatanya baru sebagian kecil aja UMKM yang jualan lewat online. Padahal bayangin lewat jualan online, kenaikan penjualan mereka bisa naik nyaris 2 kali lipat dari penjualan normal. Dan, ujung-ujungnya divisa negara pun bakal naik karena sebagian besar pendapatan negara didapat dari sana. Sungguh luar biasa. Ya, meski gak segede mall, ternyata UMKM itu nyimpen potensi besar. Nah, buat kita yang mau bijualan, bisa juga menfaatin teknologi ini dan buka toko online mulai dari sekarang. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.